Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar firman Tuhan Banyak orang sedang mengalami struggle dalam hidupnya Banyak orang sedang mengalami perjuangan melawan semua kelemahan-kelemahan dalam dirinya Saya percaya kalau Bapak Ibu sedang mengalami proses itu Dan kau sedang berjuang untuk hidup benar dengan Tuhan Artinya sikap hatimu sudah benar dihadapan Tuhan Kalau kita ini mau bertobat dan balik kepada Tuhan Tapi di sisi lain kita masih punya kelemahan-kelemahan yang seringkali menjerat-nyeret kita jatuh dalam dosa Tapi hati kita itu dekat dengan Tuhan Hati kita mau Tuhan Tapi karena kita tidak punya kemampuan, seringkali malah jatuh di dalam dosa Artinya sikap hatimu sudah benar dihadapan Tuhan Tuhan mengerti apa yang sedang kau alami Karena kita memiliki imam besar yang tahu persis apa yang kita alami hari ini Tuhan kita itu mengerti dan mengerti kebutuhan kita Tahu persis apa yang kita alami Sekarang buka di Ibrani fasal yang keempat mulai keempat belas Karena kita sekarang mempunyai imam besar Agung yang telah melintasi semua langit Yaitu Yesus anak Allah Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan kita Kita itu sekarang itu punya imam besar Imam besar Imam yang menjadi pengantara Imam yang membela kita Allah yang melintasi lemah langit Sebab imam besar yang kita punya Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita Sebaliknya sama dengan kita Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa Supaya itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya Engkau hari ini sedang mengalami masa sulit Problem yang gak tahu jung pangkalnya Persoalan yang ruwet, rumit Masalahmu benar-benar di ujung tanduk Kehidupanmu seperti di ujung tanduk Kedepannya engkau gak tahu apapun yang terjadi Dan seakan-akan ngeblank Gak tahu apa yang harus dilakukan Ada beberapa orang malah mau nyerah rasanya Udah capek ngadamin masalah ini Sudah lelah, sudah jenuh Sampai benar-benar gak tahu apa yang harus dilakukan Bahkan ada beberapa orang sudah hampir mau mengakhirin hidupnya hari ini Karena apa? Masalah yang dihadapi terlalu rumit Terlalu pusing Hampir putus asa Dengerin baik-baik Hari ini Engkau sedang mengalami masalah itu Tuhan, kita Yesus Kristus Yang kita sembah Yang kita layani siang dan malam Tahu persis kelemahanmu Tahu persis kekuranganmu Tahu persis masalah yang kau hadapi Dia merasakan Dia tahu persis Dia melihat Bukan berarti dia membiarkan Dia menunggu respon hati kita untuk mencari Tuhan Dengan segenap hati Kita harus menghampiri Tahta kasih karunia Supaya kita menerima rahmat Menemukan kasih karunia Untuk mendapat pertolongan kita Tepat pada waktunya Tepat pada waktunya Tuhan akan tolong kita Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kehidupan kita Masalah kita, problem kita Yang ruwet, yang kacau Yang seakan-akan gak tahu jalan keluar dan ujungnya seperti apa Kita cari Tuhan, kita cintai Tuhan Kita kasih Tuhan Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Tuhan akan muncul Dengan kemuliaannya yang ajaib Membawa semua Kelimpahan berkat anugerahnya kepada kita Dilimpahkan kepada kita yang sungguh-sungguh hati mencari dia Bapak ibu Ada beberapa orang yang Sudah mencoba hidup kudus Tapi seringkali jatuh di dalam dosa yang sama Ngalami kejatuhan dalam dosa yang lama Gak mau bohong tetap bohong Sudah gak mau berjinah tetap berjinah Gak mau selingkuh Masih saja diseret untuk selingkuh Gak mau berpikiran najis dan kotor Sering malahan melakukan Kalau engkau berpake perbuatan dagingmu Engkau pake kekuatanmu sendiri Engkau coba lawan Malah semakin diseret semakin jauh Kita ini Kalau mau melawan semua perbuatan daging dengan kekuatan kita Kita akan semakin menjadi-jadi Engkau Semakin menjadi-jadi Dan semakin liar keadaanmu Semakin berantakan Kalau pake kekuatanmu sendiri Dalam kondisi seperti Gak punya kekuatan dan daya Datang kepada Tuhan Minta kekuatan secara ilahi Minta pertolongan secara ilahi Dia dengan cara yang ajab akan memberkatin kita Melepaskan kita Ada beberapa orang yang sudah struggle Sudah lelah dengan apa yang dia alami Jatuh terus dalam dosa yang sama Bertahun-tahun jatuh dalam dosa yang sama Bertahun-tahun jatuh dalam dosa yang sama Dengerin baik hari ini Datang kepada Tuhan Serahkan semua masalahmu ke dalam tangan Tuhan Jangan pake kekuatanmu sendiri Jangan pake pola pikirmu sendiri Cara pandangmu sendiri Berserah sama Tuhan Izinkan Tuhan Mengangkat semua beban dan masalahmu Kita harus pake kuknya Tuhan Kita pake caranya Tuhan Kita harus jalan seiring dengan Tuhan Semakin kita pake kekuatan kita sendiri Pake cara kita sendiri Kita akan semakin terjebak Dan terjebak semakin dalam Ada beberapa orang sudah Jatuh dalam dosa Dan rasanya dia gak tau jalan keluarnya Seperti apa Hari ini datang kepada Tuhan Tuhan akan memberikan kelepegaan Tuhan akan memberikan kelepasan Yesus tau persis Apa yang kau alami Tau persis kelemahanmu Lemahmu dimana Tuhan itu tau persis loh Kelemahan kita dimana Ada orang yang kelemahannya Pikirannya nazis kotor Berpikiran Penuh hawa nafsu Ada yang berpikiran jorok Ada yang pornografinya luar biasa Ada yang nipu Ada yang kepahitan Ada yang luka batin Ada yang pemarah Ada yang Bener-bener Sudah Gak tau jalan keluarnya Mau bunuh diri dan putus asa Tuhan Sedang mengerti semua yang kita alami Sampai hari ini Detail masalah kita dia ngerti Semua persoalan yang dalam kehidupan kita Dia tau persis Dia tau persis Bagian kita hari ini adalah Mengambil di tata kasih karunia Tuhan Datang kepada Tuhan Datang kepada Tuhan Mulai Ambil Sikap Yang benar dihadapan Tuhan Sembah dia Muliakan Tuhan Datangin Minta darah Yesus menguduskan Menyucikan Kenali si hatinya Minta pertolongan Tuhan Tidak ada jalan keluar yang terbaik Kecuali kita ini datang kepada Tuhan Minta Tuhan kuduskan Tuhan minta sucikan Tuhan berikan kemampuan untuk tetap berjalan dalam kekudusan sucian hidup kita Semakin berkenan dihadapan Tuhan Bapak Ibu Saya berdoa Apapun yang kita kerjakan Apapun yang sedang kita alami Apapun pergumulan persoalan kita Kita mesti tahu Kita mesti mengalami Tuhan Dan kita kenal Tuhan Kalau kita kenal Tuhan Kita tidak ada rasa khawatir dan takut Seorang anak tidak akan pernah takut dengan orang tuanya Untuk besok mau makan apa Besok dikasih uang jajan apa tidak Dibiliin baju baru apa tidak Dia bergantung sepenuhnya kepada bapaknya Dia tahu bapaknya itu baik Anak saja ngerti loh Kalau dia punya bapak yang baik Punya mami yang baik Semuanya makanan disediakan yang terbaik Baju yang terbaik Tempat tidur yang terbaik Bahkan dikasih uang saku Uang untuk jajan Supaya bisa makan di tempat-tempat terbaik Tuhan kita Itu ngerti semua kelemahan kita Kekurangan kita Kebutuhan kita Pergumulan kita Yang jadi masalahnya kita ini mau cari Tuhan Sungguh-sungguh apa tidak Kita mau mencintai Tuhan dengan kesungguhan hati apa tidak Kita mau hormatin Tuhan Melebih apapun juga apa tidak Kita mau sungguh-sungguh Berikan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan atau tidak Semakin kita beri hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan Tuhan akan mudah memulihkan kehidupan kita Balik dan bertobat kepada Tuhan Cari Tuhan sungguh-sungguh Pak saya sudah cari Tuhan Saya sudah berdoa Saya sudah Nabur Saya sudah bernasar Tapi kok belum terjadi terobosan Tetap cari Tuhan Tuhan sedang berurusan dengan hatimu Kalau Tuhan belum jawab Tuhan sedang berurusan dengan hati kamu Tuhan sedang berurusan dengan hati kita Kalau kita ini belum mengalami terobosan Belum mengalami breakthrough Sedang kita sudah cinta Tuhan Kita mengasihi Tuhan Setia saja Karena kita menunggu pertolongan Tuhan pada waktunya Waktunya Tuhan bukan waktu kita Kalau pertolongan itu belum waktunya Tuhan terjadi Kita nikmatin jalan sama Tuhan Kita tunggu dan setia Semakin cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan Karena Tuhan lihat hati kita yang di dalam ini Belum berubah Seperti yang dia mau Karena setiap problem yang terjadi Setiap masalah yang kita alami Setiap kelemahan-kelemahan yang kita alami Itu supaya kita ini bergantung sama Tuhan Supaya kita ini nempel kepada Tuhan Supaya semakin hari hidup kita berkenan di hadapan Tuhan Bukan mau kita sendiri Kalau kita nempel kepada Tuhan Kita berdoa Bersungguh-sungguh mencari Tuhan Kita akan menemukan Tuhan Dan Tuhan akan lakukan breakthrough dan terobosan Tuhan akan jawab semua keperluan kita Tuhan akan cukupi semua kebutuhan kita Jawab permohonan kita Dia adalah alas setia dan adil Akan mengampuni dosa dan pelanggaran kita Kalau kita datang kepada dia Dia juga ala Yang menyekupin semua kebutuhan kita Dia tahu persis kelemahan kita Dia akan memberikan kekuatan kepada kita Jangan pakai kekuatanmu Untuk lepas dari masalah Jangan malah lari dari hadapan Tuhan Kamu puaskan hawa nafsu Sedang-sedang-sedang arami mengalami masalah Jangan jauh daripada Tuhan Datang kepada Tuhan Datang sama Tuhan Ceritakan semua kelemahanmu Persoalanmu Hutangmu Himpitan hidupmu Tekanan hidupmu Datang kepada Tuhan Dia dengan kasih karunia Dia Bapak yang baik Dia akan terima kita Ingat tentang anak yang terhilang itu Ketika dia menghamburkan Minta warisan menghamburkan dengan pelacur Sampai ada kekurangan Baru dia sadar ketika dia tidak bisa makan lagi Dia ingin balik kepada Bapaknya Dan Bapaknya dengan setia menunggu Dari jauh Supaya anaknya balik Ketika dilihatnya dari jauh Bapaknya lari Memeluk anak itu Memeluk anak itu Dia memberikan kekuatan Engkau hari ini punya kelemahan apa dalam hidupmu Dan engkau sudah putus asa dengan kelemahan itu Datang kepada Tuhan Ketika engkau datang kepada Tuhan Tuhan akan samperin hidupmu Dia akan peluk hidupmu Dia senang ketika engkau balik kepada dia Tuhan akan berikan kemauan dan kekuatan untuk berjalan Mengalami kemenangan Demi kemenangan Tuhan mau hidup kita itu dari hari demi hari mengalami kemenangan Tuhan mau Perjalanan hidup kita mengalami breakthrough dan terobosan Tuhan mau Dan ingin Kita mengalami Segala sesuatu yang ajaib yang Tuhan janjikan Kita Tuhan itu ingin kita itu menikmati semua janji-janji Di dalam firmannya itu kita genapi Kita menikmatinya dalam kelimpahan Kita hidup dalam kekudusan Kita hidup dalam pengurapan Tuhan Untuk mengenapi visi Tuhan di mokabumi Menjadi representasi di kerajaan Tuhan pingin Tuhan pingin hidup kita Berkemenangan dan mengalami Hal-hal yang ajaib dan dasyat Dan Tuhan pingin hidup kita diubahkan menjadi serupa segambar dengan Dia Bagian kitanya datang kepada Tuhan Kau sudah melakukan dosa sejahat kayak apapun juga Rasanya sudah Nggak layak lagi Sudah kejem Sudah melakukan kejahatan yang Di luar batas Tidak kau datang sama Tuhan Dia Allah setia Dan adil Dia Allah yang baik Dia akan datang Menjumpai hidupmu Bahkan Tuhan mau setiap orang berdosa pun Mengalami perjumpaan dengan Tuhan Diubah hidupnya Diubahkan Apalagi kalau hatimu sungguh-sungguh mencari Tuhan Hatimu setia Dengan kesungguhan hati Tuhan akan berikan kelepasan dan kelegaan Jangan putus asa Jangan stres ngadapin hidup Jangan stres ngadapin pasanganmu Jangan stres ngadapin persoalanmu Jangan stres ketika hadapin keuanganmu sedang bapak beluran kacau Tuhan ada di sampingmu Tuhan menyertai Tuhan mengurapi Tuhan menuntun Dan Tuhan akan membawa kita mengalami kehidupan dan kelimpahan Bagian kita menyerahkan hati kita ini sepenuhnya Lumpet nyerahan hati itu kan nggak gampang Ngomongnya gampang Nyanyinya gampang Aku berserah Aku berserah I surrender all Kelihatannya itu gampang Praktek hidupnya kita itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Itu diperlukan pikul salib sangkal diri Matiin semua Hawa napsu kekhawatiran kedagingan kita Diserahkan kepada Tuhan Waktu kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan Kita serahkan sepenuhnya Di hadapan Tuhan Tuhan sendiri akan bikin breakthrough dan terobosan Tuhan sendiri akan lakukan keajaiban dan kedahasiatannya Nama Tuhan akan dipermulai dan ditinggikan melalui kehidupan kita Apapun yang kita kerjakan dan lakukan Tuhan akan dimuliakan Tuhan akan ditinggikan Kalau kita datang kepada Tuhan Tuhan mau Namanya dipermulai akan melalui kehidupan kita Dalam setiap persoalan Masalah yang kita hadapi Tuhan mau Nama Tuhan disebut dalam kehidupan kita Tuhan mau dia menyertai dan menjadikan hidup kita menjadi alat yang Yang dasyat di masa-masa yang akan datang Kebagian kita hanya berserah kepada Tuhan Menyerah sepenuhnya Tempat kekuatan kita untuk kita lepas dari Semua kelemahan tubuh Godaan Pencobaan Atau apapun namanya Adalah kita nempel kepada Tuhan Datang kepada Tuhan Bangun keintiman dengan Tuhan setiap hari Bergaul dengan roh kudus Kenalin Tuhan secara pribadi Diminta roh kudus memimpin mengurapi dengan caranya yang ajaib dan dasyat Supaya hidup kita semakin dibawa dalam pusat gendak Tuhan Mengalami kemuran dan kasih setia Tuhan Jangan putus asa hari ini Jangan pernah putus asa Dia ala yang setia Dia ala yang setia Dia ala yang baik Ketika engkau datang Dia akan menerimamu dengan baik Bahkan Engkau sedang berdosa pun setiap hari Tuhan ketok pintu Supaya Engkau sendiri yang buka pintu Dan dia akan masuk dalam hatimu Tuhan mau Setiap orang itu ngalami Tuhan secara pribadi Tuhan mau setiap orang itu bertobat Tapi yang jadi masalahnya Mau gak kita menyerahkan hati kita Kita buka hati untuk terima Yesus Kita buka hati untuk ambil keputusan untuk bertobat dan balik kepada Tuhan Tuhan Sedang menunggu Menanti kita Untuk mengalami keajaiban dan kedahsiatannya bersama dia Jangan menyerah dengan kelemahanmu Jangan menyerah dengan kekurangan hidupmu Tuhan dengan caranya yang ajab akan memberkati kita Akan membawa kita dalam segala kelimpahan Anugerah dan kemurahannya secara yang ajaib dan dasyat Amen Besok kita lanjutkan lagi Di ala yang setia dan memberkati kita Tetap jalan sama Tuhan Tetap cintai Tuhan Tetap kasihi Tuhan Dia akan buat hidupmu mengalami kemenangan dari hari ke hari Amen And God bless you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton